Pemirsa anak dan menantu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa direngking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu, rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yoko Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Gokar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata, usia putra bungsu Presiden Jokowi Dodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar. Di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu, istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan Ayus melaporkan. Terima kasih.